Pihak perusahaan dan juga perwakilan dari Polda, Papua mengantarkan jenazah Samuel Pakiding ke rumah duka di Jalan Tengkosituru, RT2 Desa Jahab, Pecamatan Tenggarung, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu siang tadi. Samuel Pakiding meninggalkan seorang istri dan empat orang anak, tiga anaknya masih duduk di sekolah dan satu masih balita. Pihak keluarga berharap agar perusahaan dan pemerintah bisa menjamin pendidikan anak-anak Samuel. Pihak perusahaan juga telah memberikan santunan untuk tahap proses pemakaman jenazah hingga uang duka. Akan tetapi, pihak perusahaan belum memastikan terkait pendidikan keempat anak Samuel, pasalnya Samuel merupakan tulang punggung keluarga. Kalau secara perusahaan dari kantor usaha sudah proyek ya. Tidak tahu saya di proyek, saya tidak bisa menjawab. Permintaan keluarga tadi ya bahwa anak-anak yang kita meminta? Kami akan sampaikan permintaan dari keluarga dan Bapak siapa tadi? Pak Daud tadi, pamannya ya? Itu bahwa semoga ini nanti anak lainnya ada satu talikasi. Kemarin dari Pak Kementerian juga sudah ada semacam suatu statement bahwa ada talikasi. Cuma ini masalahnya waktu ya mas ya. Samuel Pakiding merupakan pekerja harian lapangan PT Istakakarya di Jembatan Yigi, Desa Nduga, Papua yang baru dua bulan bekerja demi menghidupi keluarga dan menyekolahkan anaknya. Sementara itu, pemerintah Kalimantan Timur melalui Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi di tempat terpisah memberikan ucapan bela Sungkawa. Bahkan segera mungkin untuk melayat ke rumah duka. Selain itu, pemerintah Kalimantan Timur berharap agar pemerintah segera bertindak serius agar tidak ada lagi peristiwa serupa yang bisa memecah belah negara. Atas korban yang tertembak diri oleh rumput kriminal bersenjata di Papua, atas nama pemerintah provinsi menyesalkan kejadian itu dan berduka kepada keluarga yang menjadi korban dan meminta kepada pemerintah untuk bertindak tegas terhadap seluruh napisan masyarakat yang ingin memisahkan atau mendiskreditkan atau membuat kekacauan di negeri ini. Terkait permintaan keluarga untuk pendidikan anak korban, pemerintah Kalimantan Timur akan berkoordinasi untuk hal beasiswa pendidikan anak korban.